selamat menikmati video kali ini gue akan share gimana caranya untuk naik MRT ini jujur saya sendiri baru pertama kali naik MRT di Jakarta dan makannya saya gak sendiri, saya ngajak teman-teman saya nah diantara teman-teman saya ini udah ada yang berpengalaman naik MRT ini sekarang pukul setengah 12 siang, hampir jam 12 sih jadi pas kebetulan jam akan siang dan nanti akan naik MRT sampai ke kasi blok M nah sebelum naik MRT kita saranin untuk menyediakan kartu ini electronic money, electronic money di Indonesia itu ada banyak ada e-money yang dari bank mandiri, ada briz yang dari BRI, tab cash mau electronic money, manapun yang penting kalian siapin kartunya dulu dan pastiin ada saldonya oke? dan nanti sampai ketemu di stasiun ya stay tune terus nah jadi kita lagi ada di jalan Tamrin di Jakarta Pusat dan di jalan Tamrin ini ada beberapa sign kendaraan umum ini salah satunya adalah ini ya yang mau kita naikin MRT dan nanti kita ke stasiun Bundaran HI ya teman-teman oke ini di jalan Tamrin dan sebentar lagi mau sampai ke stasiun Bundaran HI ya teman-teman kita masih jalan kaki sampai sana jadi MRT ini salah satu mode transportasi yang disediakan pemerintah untuk mengatasi kemacetan juga salah satu alternatif yang bisa teman-teman pakai kalau lagi di Jakarta nah jadi ini stasiunnya teman-teman ya Bundaran HI ini lambang logai martinya dan kita masuk disini ini pintu masuknya disebelahnya gedung-gedung taan besar Jepang ya teman-teman jadi eskalator ini langsung ditunjukin ke MRT ya teman-teman ini kator lagi ke bawah nah jadi selain pakai e-money kalau teman-teman yang lupa bawa kartu elektroniknya bisa beli dan top up disini ya uang elektroniknya atau bisa beli kartu sekali pakai disini nih teman-teman nah nanti mungkin saya praktekin kalau misalnya mau beli dari sini ya teman-teman nah nanti setelah turun ke bawah kalian akan dihadapkan sama mesin pemeriksa X-ray ini teman-teman ya jadi ini pemeriksa barang-barang atau tas kalian nah setelah itu kita tap mesinnya disini nih teman-teman waktu itu sudah di kanan oh disini ya sorry nih disini ya teman-teman ya oke selesai kita bisa masuk salah ngetap terkita teman-teman ya oke setelah itu kita turun ya teman-teman sebenarnya sama aja sama naik komputer lain atau naik busway yang penting punya e-money kita udah bisa kemana-mana nah ini kondisi di bawah ini relatif sepi ya ada yang lebak bulus sorry lebak bulus grep ini tujuannya mana ini ada signnya ya teman-teman seperti sign di MRT negara lain jadi ini pintunya nanti keluar dari sini yang mau naik berarti barisnya disini teman-teman ya nah ini stasiun-stasiun yang ada di MRT bundaran HI kita disini ya teman-teman ya bundaran HI bank DKI sampai nanti ke lebak bulus nah terus kita kemungkinan akan turun di blok M teman-teman ya kita sambil nungguin MRTnya datang nah ini MRTnya tiba teman-teman adalah pemberitahuannya ini ada tour guide kita ya namanya Mbak Khatijah kalau yang mau jalan-jalan ke Jakarta bisa menghubungi beliau ini juga Mbak Nita nah ini keretanya ya teman-teman ya ini juga tour guide Bekasi kita nah ini MRT udah datang teman-teman ya dan nanti ini yang jalur keluar ini yang jalur masuknya orang oke 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 ada ulukan dulu yang keluar teman-teman ya terus kita masuk nah ini tiap berbongnya tertutup ya teman-teman nah ini bisa dibuka kalau misalnya kita mau beralih dari satu ini bukanya gimana ya tadi saya juga gak bisa oh ditarik oke perlu pakai otot oke gak bisa oh ya udah tau oke jadi itu bukanya teman-teman ya kalau kita mau beralih dari gerbong satu ke gerbong lainnya nah terus disini juga kelihatan ada rutenya ya teman-teman ya oke jadi ini karena bundarang ini stasiun terakhir ya teman-teman jadi ini karena tadi bundarang ini itu stasiun hujung terakhir ya teman-teman ya waktu tungunya itu sekitar 3 menit ya sebelum akhirnya dia balik lagi selamat menikmati sekarang kita sampai untuk MBCA Nah, ini keluarnya ya teman-teman Ini di stasiun Blok M Nah, ini kan ada dua tempat tap ya teman-teman Jadi ada ngetap di sini Ada ngetap di sini Nah, kalau misalnya yang pertama kali ngetapnya di salah satu alat ini Keluarnya juga sama Jadi saya ngetap di sini teman-teman ya Oke Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Tartunya itu ngetapnya di mesin yang berdiri Nah, keluarnya juga nanti ngetapnya di mesin yang berdiri lagi Kalau misalnya teman-teman pas waktu masuk Ngetapnya itu di depannya Atau di alat yang tiduran itu Nah, berarti juga teman-teman pas waktu keluar ngetapnya di tempat yang tiduran itu Gitu teman-teman ya Nah, jadi keluar dari Blok M ini Ada akses ke Blok M Plaza Ada juga ke Blok M Square Teman-teman Oke, nah teman-teman tadi ada cerita unik juga Jadi ada salah satu teman kita yang ternyata pas masuk itu kartunya belum ketap secara sempurna Jadi pas keluar dia nggak bisa ngetap keluar Nah, kalau kasusnya seperti itu Kita nanti bayar di counter sesuai dengan tarif yang sudah kita lalui pakai MRT Contohnya tadi dari putaran AI ke Blok M Itu tarifnya 8000 Ini kalau Blok M BCA Jadi dikasih nama di belakangnya Itu juga ternyata si sponsornya itu kayak bayar gitu Ke si pihak MRT-nya Ya, jadi kalian nggak perlu lihat belakangnya apa Itu nggak menandakan lokasi Kayak Blok M BCA bukan berarti Blok M-nya itu Pasti di depan Bank BCA atau di samping Bank BCA Tapi itu cuma sponsor aja yang perlu kalian lihat cuman Blok M, Senayan-nya gitu ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita mau beli pakai QRIS ya teman-teman Buat teman-teman Nah, jadi pertama gue dulu Ada pilihan stasiunnya mau kemana Bondaran HI Nah, untuk jumlah orang satu ke orang penumpang Dan pembayarannya pakai QRIS misalnya ya Nah, si pikirnya kirim ke WhatsApp Jadi nanti tiketnya itu dikirimin ke WhatsApp ya Terus kita masukin nomor HP kita BBRS masukin, lanjut bayar Nah, harga tiketnya 8.000 Bln-1000 jadi 9.000 ya Oke Tinggal kita scan QRIS-nya untuk dibayar Nah, pembelian tiket berhasil Tiketnya bentuknya kayak ini ya Oke, thank you Nah, nanti di-scan-nya di bawah ya Kalau yang tiket Nah, seperti itu ya teman-teman Nah, jadi gitu masuknya Kalau untuk yang tiket beli lewat WhatsApp ya teman-teman Jadi nanti tiketnya dikirim lewat WhatsApp Dan barcode-nya itu di-scan di alat yang berdiri tadi itu di bawahnya ya teman-teman Oke, sekarang kita lanjut untuk balik lagi ke Bunda Rana I Nah, nanti kita itu dapet tiketnya itu dua Satu buat keluar dan satu buat masuk Nah, ini yang masuk yang tadi di-scan di alat Nah, ada satu lagi adalah tiket keluar ya teman-teman Nah, ini kita lagi nungguin MRT-nya Buat balik lagi ke Bunda Rana I ya Selamat datang, Mbak Penumpang Nah, begitu udah sampai di stasiun tujuan nanti ya Karena tadi pakai tiket yang berupa barcode Maka keluarnya juga pakai tiket yang barcode lagi ya teman-teman Nah, ini di-scan-nya di bawah sini ya guys Nah, kalau yang ini biasa Sini ya guys Oke, thank you Oke teman-teman Jadi sekian dulu video dari saya Mengenai tutorial cara naik MRT di Jakarta Jangan lupa untuk stay tune terus di channel saya Dan terus di channel saya Dan klik tombol subscribe Like dan komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye